Oke teman-teman, sekarang ini kita ada di bekas gedung yang namanya Villanova. Nah ini dia nih, bekas-bekasnya seperti ini ya. Ini dulu bekas, sekarang ada kandang ayam tuh. Nah gedungnya seperti ini, ada pohon-pohon besarnya. Dan ini hancur karena kebakar waktu itu. Nah ini gedungnya lebih tinggi masih ya. Jadi ini gedungnya hancur karena kebakaran gitu ya. Ternyata nggak terlalu luas juga ya. Ya seperti ini posisinya teman-teman. Bekas gedungnya sih memang tinggi kelihatannya ya teman-teman ya. Cuma benar-benar udah nggak ada bekas-bekas yang tersisa di sini. Jadi waktu itu, kalau lihat sejarahnya nih, Entong Gendut ya pernah ke sini untuk merampas atau merampok di Villanova ini. Dan akhirnya dikejar-kejar oleh tentara Belanda dan Entong Gendut terbunuh di sekitar Kramajati waktu itu. Ya jadi ini benar-benar ya gedungnya nggak terawat. Benar-benar hancur. Karena hancurnya karena kebakaran ya teman-teman. Jadi benar-benar karena kebakaran. Nah ini banyak kandang ayam juga di sini. Nah dulu ada pelangnya di sini ya. Bahwa ini bekas gedung Villanova. Ini dia-dia tempat ini. Kalau kita lihat ke atas sih lumayan tinggi ya. Ya gitu. Yang pasti saya ke sini niatnya hanya untuk mengambil gambar atau meliput. Bahwa biar teman-teman tahu posisinya itu ada di sini teman-teman ya. Ada di komplek polisi. Jadi ini komplek polisi sebelah sini. Dan ini juga komplek polisi. Dan ini pas benar pertigaan condet. Nah ini pertigaan condet nih ya. Yang ke sana, ke arah sana tuh ke condet. Di sini Lenteng Agung. Ke sana ke Murambutan. Begitu teman-teman. Ya teman-teman kalau ada pertanyaan dan lain-lain silahkan aja ya. Jadi hari ini saya ada di Villanova. Atau dulu namanya Tanjung Os ya. Posisinya benar-benar di samping Kali Ciliwong. Dan memang di sini udah padat perumahan penduduk. Dan tinggal ini aja yang tersisa. Nah ini juga batu-batunya. Ini kelihatannya muter. Kurang lebih luasnya. Selain udah hancur kebakar. Dan ini juga menjadi tempat sampah di sini. Padahal ini ya salah satu lokasi sejarah juga ya. Tapi memang kalau udah hancur seperti ini ya memang agak susah sih ya. Jadi benar-benar udah hancur. Dan ini dikelilingi pohon-pohon apa ya. Ada kelapa juga ya di sini. Di sana ada gedung PP. Kelihatan dari sini ya. Ya teman-teman tadi kita udah ngejungin Villanova ya. Jadi cerita aja gini. Tahun 2005. Jadi saya pernah menelusuri untuk silat silau macan yang ternyata itu kalau diurut-urut terus menuju ke Haji Entong Gendut. Dan ternyata Entong Gendut ini salah satu tokoh Betawi yang pernah menjadi salah satu pahlawan ya. Yaitu melawan penjajah Belanda. Dan ternyata pas ditelusuri kembali memiliki sebuah aliran mencak silat yaitu silau macan. Yang saat ini dikelola oleh Mas Didi menjadi Iposi. Nah Iposi ini sendiri dibangun oleh Haji Sapri salah satu cucu dari Entong Gendut. Jadi memang sejarahnya cukup menarik. Namun memang tidak banyak orang yang tahu. Khususnya yang ada di Jakarta. Itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.